Assalamualaikum sahabat Merlina Armansahling kali ini saya akan menjajal sate kambing Pak Dono yang terletak di Belilas Jalan Lintas Timur arah ke Jambi pengunjungnya sudah ramai saya memilih tempat duduk disini dan memesan sate kambing dan juga sate ayam sahabat ini sate kambingnya sudah ada ini ya, ini ada ada irisan bawang, kol dan tomat saya juga membesan sate ayam bagi yang tidak makan kambing dan ada ininya, ini kuahnya ini kuahnya nih nak ini tongseng kambing kuah gula tongsengnya dan lalu nanti ada ini untuk menetralisir timun ya ah sahabat Merlina kita coba dulu bagaimana rasanya jadi ini makannya dengan kuah nih nak dengan kuah ya oke, kita coba ya nih sepertinya menarik bawangnya mentah acar ya kita lihat nih gimana rasanya mari kita makan sahabat sahabat ternyata harus dikacau-kacau dulu coba kacau dulu lah nah dikacau-kacau begitu itu udah ya ya kacau-kacau begitu nah ini juga yang ayam tuh bawang mentahnya dan timunnya sekalian dikacau-kacau begitu ini tuh kuah kuah gulai tongseng ya sekalian ya oke kami yang sebelah sini, sebelah kiri ayo kita makan sahabat saya akan memberi ini ya nasinya kuah dulu nasinya kuah oke baru nanti kita akan coba ya rasanya sahabat saya coba makan dulu dagingnya enggak enggak bungunya terasa terus kita makan ya aku ngapas pengunjung warung sate Pak Dononi warung sate kami Pak Dononi memang rame sekali dan saya sudah mencoba ada sedikit pedas tapi enak jadi wajarlah jika banyak orang yang datang kemari dari tempat atau daerah sekitarnya jauh ya hanya untuk dapat makan sate kambing disini terlalu juga ada tiwa tongseng di sebuah guna yang banyak atau untuknya tapi kita membeli sate kambing dan juga sate ayam sahabat saya sudah selesai makan di akhir-akhir memang terasa pedas ya tapi ini pedas itu mombaknya tambah menjadi nikmat menjadi bertambah nikmat sahabat nanti kita sahabat ada kesempatan boleh datang kemari sate kambing Pak Dononi di Belilas jalan atas jalan lingkas timur ke arah Jambi baik sahabat terima kasih salam dari Belilas Riau Profe Assalamualaikum Wr. Wb